Hai Sobat.com, Happy New Year! Tahun baru ini Hitlist akan membahas serial asal Korea Selatan yang sedang trendy, Sweet Home. Hai Sobat.com, now you're watching Hitlist, YouTube Movie and Songlist. Sweet Home merupakan serial terbaru yang memadukan genre mystery, thriller, dan juga fantasy. Seri ini dirilis Netflix pada 18 Desember 2020 lalu dengan 10 episode. Drama ini disutradarai oleh Lee Eun-Bok, yang karya dramanya kerap terkenal. Sebut saja Mr. Sunshine, Goblin, dan The Skindan of the Sun. Drama ini diadaptasi dari weapon populer yang telah dibaca 1 miliar kali secara global. Sweet Home juga dibintangi oleh deretan aktor dan aktris kenamaan Korea. Seperti Song Kang, Lee Do-Hyun, Lee Jin-Wok, dan Lee Si-Yung. Sweet Home mengisahkan tentang seorang siswa SMA bernama Cha Hyun-Seo yang pindah ke kompleks apartemen Green Home. Pada saat pindah, dunia tiba-tiba menjadi mengerikan. Manusia berubah menjadi monster karena hasrat dan ambisi dalam diri mereka. Beberapa gejala ditunjukkan sebelum berubah menjadi monster. Mulai dari mimisan, halusinasi, hilang kesadaran, warna bola mata yang menghitam, hingga akhirnya berubah menjadi monster dan mengancam nyawa manusia. Akhirnya, ia dan para penghuni apartemen berjuang untuk bertahan hidup dan melawan monster-monster tersebut. Seperti Song Kang, Hit This juga sudah merangkum fakta menarik dari para pemberan Sweet Home. Yang pertama, ada Song Kang yang sampai berhenti action untuk mendalami perannya tersebut. Song Kang sudah mulai mempersiapkan dirinya untuk adegan action selama 2 bulan sebelum syuting Sweet Home dimulai. Setelah yang Song Kang, ada juga artis cantik Lee Si-yung yang berjuang untuk mendalami perannya sebagai Soe-kyo. Ia berusaha membentuk tubuhnya hingga body fat-nya mencapai angka 8%. Dalam video terbaru yang dirilis akun di Instagram at TheSoon Netflix, aktor tampan pemeran karakter Lee Unyok tersebut mengaku tak sengaja kena pukulan sutradara yang senang membawa lidah monster sehingga mengendai bibirnya. Sobat Welcome, for your information, kabarnya budget produksi drama ini mencapai 35 miliar per episode. Anggaran sebesar itu dibutuhkan untuk efek CGI agar karakter monster tampak senyata mungkin. Produksinya pun mengganding legacy effects dan spectral motion. Keduanya merupakan studio special effects terbaik di Hollywood. Sweet Home juga memilih Westworld, sebuah studio special effects terkemuka di Korea Selatan. Selain itu, juga ada choreographer ternama Korea, Kim Sul-jin. Ia yang menciptakan setiap movement untuk para monster yang ada di Sweet Home agar tampak realistis. Wow, sebut Metcom, dan ini yang gak heran ya, kenapa budgetnya begitu mahal. Akhir sebut Metcom, itu dia tadi fakta-fakta menarik dari serial Sweet Home. Semoga bisa menjadi rekomendasi teman kamu menghabiskan akhir pekan.